Intro Salut dengan mereka Aksi dari sekelompok anak-anak asal kota Biter Jawa Timur ini mengagumkan Mereka menemukan seekor kucing yang terluka dan membawanya ke klinik hewan Hebatnya mereka patungan untuk membayar biaya pengobatannya Kisah 6 anak baik hati ini diunggah di facebook oleh Sekar Yudya Yang berprofesi sebagai dokter hewan Unggahannya telah dibagikan lebih dari seribu kali Sekar bercerita bahwa 6 anak ini membawa seekor kucing ke kliniknya dengan troli pada Senin 2 Juli lalu Anak-anak itu menemukan kucing itu terjatuh ke sungai dan segera membawanya ke klinik Mereka bahkan mengumpulkan uang saku lebaran mereka untuk membawa kucing tersebut ke klinik Namun Sekar menolak pemberian uang anak-anak itu Sayang, nyawa kucing tersebut tidak tertolong Kata Sekar, setelah kucing mati, anak-anak itu melakukan doa bersama Mereka juga membagikan nasi rames dan teh kepada tetangga supaya ikut mendoakan kedamaian si kucing Mereka membelinya dengan uang yang semula hendak digunakan untuk membayar pengobatan kucing Anak-anak baik Kumpulan Video TikTok Yang Bikin Heboh Kids Jamano memang seringkali kreatif Begini nih, aksi para kids jamano di aplikasi TikTok yang sempat menjadi viral Kira-kira siapa ya yang bikin anak perempuan ini nangis? Di kelas pada bosan kali ya Ya ampun, si ade udah ngerti aja pacar-pacaran Gini nih, kalau kids jamano lagi sibuk bikin TikTok Lupa deh segalanya Mungkin si ade lagi lapar Duh, emang ada-ada aja ya kelakuan kids jamano Kabar baik bagi kalian yang mau TikTokan lagi Sejak pemblokiran aplikasi TikTok oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juli lalu Perwakilan aplikasi asal Cina tersebut segera terbang ke Indonesia Dan bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara Dalam pertemuan tersebut, Rudiantara menyampaikan persyaratan supaya aplikasi TikTok bisa dibuka kembali secepatnya Apa saja, Rudiantara meminta TikTok mengakukan pembersihan konten yang mengandung konten dewasa Kedua, TikTok diminta untuk menyaring kembali konten tersebut Selain itu, Rudiantara meminta pihak TikTok untuk menaikkan batas umur konsumennya yang awalnya berusia 12 tahun Dilaporkan dari Tribun Tekno, TikTok mengaku akan mendirikan kantor sendiri di Indonesia Dan memperkerjakan sekitar 200 orang untuk menjamin kebersihan TikTok dari konten negatif Kalau blokir TikTok sudah bisa kembali dibuka, si bawa Alpen Libby mungkin gak bisa main TikTok lagi dong Ibu pemberani selamatkan anaknya dari serangan buaya Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Yadi Putra asal Jambi Nyaris kehilangan nyawanya karena diserang seekor buaya rawa Yadi yang awalnya sedang mengambil air di sungai Tidak sadar bahwa ia sedang menjadi incaran buaya rawa yang singgah di sana Bocah ini diperkan buaya hingga diserat sejauh 15 meter ke arah sungai Ibu Yudi yang mendengar suara teriakan anaknya tahu bahwa putranya dalam marah bahaya Sang ibu pemberani ini pun langsung berenang untuk menolong anaknya Untungnya buaya itu kemudian melepaskan gigitannya lalu kabur Dikutip dari detik.com, sang ibu yang bernama Rasmi mengaku tidak peduli jika nanti ada buaya lain yang akan menyerangnya Ia hanya berpikir untuk menyelamatkan putranya Ternyata di sungai itu memang sering menjadi tempat singgah buaya Pihak berwenang di Jambi yang telah mengetahui kejadian ini Segera mengerahkan tim untuk mencari keberadaan buaya rawa itu Agar segera ditangkap untuk dievakuasi ke daerah yang lebih aman Keberanian ibu ini untuk menyelamatkan anaknya patut diacungi jempol ya Terlalu sering main hp sambil tidur miring Tulang belakang gadis ini bengkok Siapa yang suka main hp terlebih dulu sebelum tidur? Ternyata kibatnya buruk bagi kesehatan lho Seorang gadis 16 tahun asal Kaohsiung, Taiwan ini mengalami sakit burung yang parah Sehingga ibunya membawanya ke dokter Ternyata sisi kiri tulang belakangnya mengalami bengkok serius sebesar 50 derajat Bengkoknya tulang belakang ini diakibatkan kebiasaan sang gadis Yang selalu berbaring sambil menyamping ke arah kanannya sambil memainkan ponselnya Kebiasaan tidurnya memberikan tekanan lebih pada sisi kanannya Terutama untuk vertebra thorax dan vertebra lumbar Dokter juga menjelaskan bahwa gadis itu jarang berolahraga Jadi otot intinya tidak cukup kuat untuk menyokong tubuhnya di posisi itu cukup lama Tidak ingin terjadi padamu kan? Letakkan ponselmu sebelum tidur Kebohongan Nining Wanita yang hilang 1,5 tahun di pantai pelabuhan ratu Masih ingat Nining Sunarsi? Wanita yang dikabarkan menghilang di pantai pelabuhan ratu itu ternyata berbohong Kisah Nining Sunarsi menjadi viral setelah ia dikatakan hilang selama 1,5 tahun Dan dinyatakan meninggal pada Januari 2017 dan kini telah ditemukan kembali Lalu apa kebenarannya? Ternyata Nining sedang terlulit hutang Dan akhirnya mendapatkan ide untuk merekayasa kematiannya Ketika liburan ke pantai bersama keluarganya Nining sengaja memisahkan diri dari rombongan Hanya saksi kunci berinisial Dede yang tahu tentang rencana Nining ini Dilaporkan dari tribun news Anak pertama Nining yang bernama Wandi Diberitahu sang bibi yang berinisial Dede ini Bahwa ibunya masih hidup Namun ketika ia bertanya di mana ibunya berada Dede tidak pernah menjawab Satu tahun kemudian Dede menerima telepon dari Nining yang berencana untuk kembali Ternyata selama ini Nining bekerja di Cianjur dan Jakarta Selanjutnya salah satu anggota keluarga pun mengarang cerita Bahwa ia bermimpi bertemu dengan Nining yang minta dijemput di pantai tempat ia hilang Nining pun datang ke lokasi itu dan siap bersandiwara Lalu bagaimana tangkapan mood mengenai kasus ini? Ih apaan itu? Salah satu restoran di Melaka ditutup oleh pemerintah setelah salah satu pelanggan yang merekam video ini dan jadi viral Ya, di dalam sup ikan asam pedas ini terdapat belatung Ih, dilaporkan oleh World of Buzz Peristiwa ini terjadi di bulan Juni 2018 lalu Seorang pelanggan mengunjungi restoran yang terkenal dengan masakan asam pedasnya di kota Laksamana, Melaka Dan pelanggan itu dikejutkan dengan penemuan belatung di dalam ikan Dan berenang di dalam kuahnya Pelanggan yang merasa jijik itu memutuskan untuk merekamnya dan di upload ke Facebook Hal itu dimaklumi karena sebenarnya si pelanggan sudah komplain ke pemilik restoran yang ada di tempat Tapi tidak direspon dengan serius China Press melaporkan bahwa si pemilik restoran hanya menggratiskan makanan itu Dan bahkan tidak meminta maaf pada pelanggan Setelah menonton video tersebut Netizen berspekulasi bahwa ikan dimasak terpisah dengan kuah Itulah yang menyebabkan lalat menempel pada ikan dan bertelur di sana Kementerian Kesehatan segera meminta restoran itu untuk tutup selama 2 minggu Setelah menerima komplain dari masyarakat Dan restoran baru boleh kembali buka setelah restoran disebut lolos uji kebersihan makanan Wanita Cina hancurkan Ferrari setelah menyewanya Bulan lalu seorang wanita Cina mencoba yang terbaik untuk menciptakan Fast and Furious di jalanan Shanghai Dengan menyewa Ferrari yang membuatnya sangat hebat Tepat setelah menyewa mobil itu ia merekam selfie yang membanggakan tentang betapa fantastik yang mengembudikan mobil sport Italia itu Kemudian ia dipaksa untuk benar-benar mengendarai mobil Yang mana masalahnya dimulai Di jalan yang kosong ia langsung kehilangan kendali dan langsung menuju ke penghalang pemisah Pembalap itu menyalakan trotor yang basah Tapi ia mungkin sibuk bermain dengan handphonenya Ya mudah-mudahan transporter ini dapat menutupi biaya untuk memperbaiki jalan sebesar 600 ribu dolar Oh iya, lalu ada dua mobil lain yang ia rusak di sisi lain jalan juga Hmm, ia harus menyewa Lamborghini lain kali Sopir Asia Lelucon di 3, 2, 1 Susu kental manis bukanlah susu sehat bagi anak Susu kental manis atau produk kental manis kini tengah menjadi polemik di tengah masyarakat berdasarkan penggunaannya bagi anak Memang susu kental manis sudah lama dikonsumsi masyarakat yang menganggapnya sebagai susu Namun BPOM telah resmi menyatakan bahwa susu kental manis tidak mengandung susu Produk ini memiliki kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan kandungan proteinnya Dan tidak diperuntukkan bagi balita Namun dalam perkembangannya masyarakat menganggap produk ini sebagai susu pertumbuhan anak Susu kental manis biasa disajikan sebagai alternatif dari susu bubuk yang memiliki harga yang lebih mahal Melalui surat edaran tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya Pada tanggal 22 Mei 2018, BPOM memberikan aturan ketat terkait peredaran susu kental manis Yang pertama, dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun Kedua, dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk susu kental dan analognya disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah dan pelengkap zat gizi Ketiga, dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan atau susu dalam gelas Serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman Dan yang keempat, khusus untuk iklan, dilarang tayang dalam jam tayang acara anak-anak Wanita hidup kembali di ruang mayat setelah dinyatakan mati Seorang wanita dari Afrika Selatan dikira petugas medis telah meninggal dalam kecelakaan mobil yang buruk Ternyata ditemukan hidup di kamar mayat Wanita itu telah mengalami kecelakaan buruk di sekitar Johannesburg sekitar 2 bulan yang lalu Ketika para medis tiba, mereka mengatakan bahwa sudah terlambat Setelah kecelakaan itu, tubuhnya disimpan di lemari es kamar mayat selama beberapa jam Ketika seorang pekerja kembali untuk pemeriksa mayatnya, ia menemukan bahwa wanita itu masih bernafas Wanita itu kemudian dilarikan ke rumah sakit Layanan ambulans mengatakan mereka melakukan pemeriksaan yang benar Yah, sudah jelas mereka melewatkan sesuatu Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk! Terima kasih telah menonton!